Halo sahabat PU semua ini adalah penampakan dari proyek renovasi yang sedang saya kerjakan ini adalah kondisi sebelum gentengnya diganti ya dan setelah ini akan saya tunjukkan penampakan setelah genteng ini kami ganti nah kemudian ini adalah hasilnya genteng yang sebelumnya menggunakan material berbahan dasar dari SBC ya kemudian ini kami ganti dengan menggunakan atap genteng metal berpasir saat ini pilihan untuk menutup atap alias genteng semakin banyak dibanding dengan sebelumnya salah satunya adalah dengan menggunakan genteng metal berpasir ini ya kemudian ini adalah kondisi plafon yang berada di atas balkon sebelum kami renovasi berbahan dasar dari material triplek kemudian sedikit terkena air jadi berjamur seperti yang terlihat di atas tadi ya kemudian plafon yang terbuat dari triplek tadi kami bongkar kemudian kami ganti dan kondisinya adalah seperti ini lis pelangnya juga kami ganti yang sebelumnya dengan menggunakan material kayu kemudian kami ganti dengan menggunakan material GRC atapnya kami ganti dengan menggunakan atap metal berpasir kemudian dibawahnya kami lapisi bubble wrap aluminium foil seperti ini ya aluminium foil seperti ini mampu menahan panas matahari dan juga mampu menahan tampias air dari atap kemudian untuk rangka dari papan lis pelang kami menggunakan rangka bajaringan yang kami sambung dengan kayu-kayu kasu yang sudah ada sebelumnya kemudian yang jadi pokok bahasan dari konten yang kali ini adalah genteng metal berpasir ini ya sesuai dengan namanya genteng metal pasir terbuat dari material berbahan dasar metal atau logam jenis ini memiliki lapisan atas seperti berpasir ya hal ini yang membedakan dengan genteng metal seperti biasanya genteng metal biasa atau minimalis tidak mempunyai lapisan atas seperti halnya genteng metal berpasir material yang dipakai untuk membuat genteng genteng metal pasir ini adalah galvalum zingkalum zinc pospa dan campuran coraltek material campuran coraltek inilah yang membuat lapisan bagian atas genteng metal ini seperti berpasir lapisan bagian atas yang berpasir ini bertujuan untuk menahan sinar terik matahari supaya tidak masuk ke dalam rumah genteng metal berpasir ini mempunyai ukuran ketebalan bervariasi ya mulai dari 0,2 mm sampai 0,4 mm selain itu genteng ini memiliki varian warna model dan daya tahan yang berbeda-beda sahabat PU bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing bobot atau berat genteng ini tergolong ringan jadi sahabat PU tidak perlulah atap yang terlalu rapat seperti itu untuk pemasangannya sahabat PU membutuhkan atap rangka dari matrabah jaringan lebih bagus hal ini untuk memudahkan dalam pemasangannya supaya genteng tidak copot saat terkena angin kencang pemasangan genteng ini harus rapi teliti dan hati-hati dan pemasangannya cukup menggunakan skrup seperti terlihat pada video ya selain itu pengerjaan atau pemasangan genteng ini akan lebih cepat kalau memiliki atap bajaringan ya jadi saran saya sahabat PU kalau mau pakai genteng metal pepasir ini rangka kuda-kudanya pakai rangka bajaringan saja geneng ini tergolong ramah lingkungan dan tidak memerlukan biaya mahal untuk perawatan jadi sangat ekonomis nah kemudian ini adalah papan Lisblanc kami menggunakan material GRC ya ini belum kita finish yang bagian bawahnya ada profilnya sedangkan untuk bentuk dari atap proyek kali ini berbentuk pelana ya pelana dua susun seperti ini bahasan mengenai genteng metal berpasir cukup kemudian kita kembali ke kasus renovasi rumah ini akibat genteng yang bocor hingga beberapa titik dari pelafon gipsum mengalami kondisi berjamur seperti ini pelafon gipsum yang tadinya berjamur kemudian kami perbaiki kami kupas terlebih dahulu bagian yang terkena jamur tadi kemudian kami lakukan penambalan dengan menggunakan material yang sama yaitu material papan pelafon gipsum seperti ini ya bagaimana tidak terlihatkan sambungannya ini belum di finish nanti ketika kita sudah finish cat dengan warna putih juga akan semakin rapih dan tidak terlihat lagi bahwa ini adalah pelafon tambalan hehehe masih dengan kasus yang sama yaitu akibat dari kebocoran atap hingga mengakibatkan air masuk dan menimpa pada pelafon gipsum hingga pelafon gipsum ini berjamur seperti ini bagaimana pendapat sahabat PU ngeri kan nah ini adalah kondisi sebelum kami perbaiki karena kerusakan di ruangan ini pelafonnya lumayan fatal jadi kami putuskan untuk membongkar semuanya ya berbeda dengan yang di ruang keluarga tadi kita hanya kupas sebagian dan kalau yang ini seluruh ruangan kami bongkar semua kemudian kami ganti dengan pelafon gipsum yang baru begitu pula dengan list profilnya atau list gipsumnya ya dan ini adalah tampilan setelah kami perbaiki ini kondisi sudah sudah dicat ya jadi sudah terlihat seperti baru kemudian ini adalah yang terakhir ya ini pelafon yang ada di atas dapur tidak cuman pelafon gipsumnya yang berjamur melainkan ada kerusakan juga pada rangka dari pelafon ini jadi seperti terlihat mau roboh kebawah ya ini adalah kondisi sebelum kami perbaiki dan ini adalah kondisi setelah kami perbaiki Oke ini dia tampilan pelafon di atas ruang dapur yang telah kami perbaiki jadi yang sebelumnya rangka atapnya eh terlihat melengkung ke bawah kemudian kami ganti dengan menggunakan rangka kologal volume kemudian kami juga mengganti papan gipsum yang lama yang berjamur tadi kita ganti dengan baru jadi terlihat lebih rapi bersih dan cantik seperti ini Oke saya pikir demikian untuk bahasan kali ini semoga bermanfaat jadi buat sahabat PU jika merasa konten ini bermanfaat maka silahkan di-share ya ke teman-teman yang lain Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh